hai hai oke Hai Sir balik lagi sama gua Asri tosmagang di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR will kali ini gua lagi mampir ke Modesto karto Indonesia gua lagi mau ngambil si Fortuner ini karena kemarin kan dia habis di detailing kan dan sekarang itu rencananya mau kita ganti foglampnya ya bal ya foglampnya ini mau kita coba ganti mau dibawa ke dance motor jadi ikutin terus aja karena kita lihat nanti proses pemasangan sih eh proses penggantian si foglampnya ini selamat menikmati Sampai jumpa Oke sekarang kita udah nyampe di dance motor dan ternyata setelah dicek bukan fog flame doang yang tadi dioprek-oprek ya Jadi yang belakang ini juga tadi posisinya itu yang ini agak turun sedikit jadi tadi udah dibongkar terus dipasang lagi biar sama rata Kayak yang ini kan nih kan yang ini tadi kan rata nih nah yang bagian itu tuh tadi dia agak turun si ininya nih jadi ditarik lagi ke sini Dibongkar lagi ditarik lagi terus dipasang biar sama Oke dan itu di depan sekarang lagi pasang fog flame Nih ya udah dibongkar semuanya Dan ternyata tadi alisnya di sealant ya Jadi tadi sempet dicopot dulu buat pemasangan karena dia harus semuanya full dicopot nih sebody kit-body kitnya Coba kita tanya-tanya dulu di dalam yuk Lagi proses pemasangan nih Jadi fog flame-nya diganti Kalau sama yang sebelumnya bedanya apaan mas? Kalau yang sebelumnya kan warnanya cuma putih doang Kalau ini ada kuningnya? Iya Oh jadi dua warna nih Iya bisa lapu jauhnya warna kuning Jadi dari proses pemasangan hati-hati Sebenernya tadinya request-nya yang tiga warna katanya Kalau tiga warna tuh apa warna lainnya? Putih, kuning? Sama apa ya? Agak coklat Agak coklat Cuman yang tiga warna itu sedikit lebih besar Jadi gak cukup di housing yang ini Akhirnya pakainya yang dua warna Jadi yang kuning sama yang putih Ini ngebantu banget sih memang kalau di jalan-jalan yang terkabut gitu kan gelap Kita rumit juga ya perlampuan-lampuannya ini Coba liat ya Kabelnya banyak banget Kabel-kabelannya ini apanya ini? Ini yang lamanya ya? Ini yang lamanya ya? Iya Ini yang lamanya kayak gini nih Itu juga masih ngegantung tuh Yang lamanya warnanya putih doang Sekarang diganti yang baru Jadi ada kuningnya Karena sebenernya Teorinya katanya Kalau kuning itu dia misalnya lagi berkabut Atau misalnya gelap gitu ya Warna kuning itu justru bisa lebih terang Lebih derangin dibanding warna putih Terutama ini kan mobilnya di Kalimantan Buat di Kalimantan Jadi mungkin beda sama di kota Kalau di kota kan penerangannya banyak gitu ya Banyak lampu jalannya juga Kalau disana kan mungkin lebih banyak Kalau gelap tuh ya bener-bener gelap aja gitu Nah akhirnya dipasangin yang dua warna ini Yang kuning sama yang putih Ya mungkin kalau pas lagi mampir ke kotanya Pakainya yang putih Kalau misalnya lagi agak sedikit kepedalaman Pakainya yang kuning gitu Ya ini masih proses pemasangan semuanya Dan nanti juga akan dipasang lagi Ditempelin lagi Itu semuanya Ini juga yang lamanya Kayaknya bakal dicopot Jadi kalau misalnya kalian pasang lampu Atau apapun Ya kalau bisa jangan yang Sembarang tempat gitu Karena bahaya juga Ini katanya mati pak Apanya tuh? Si arus listriknya gak ada Kenapa gitu? Gak tau dah Dicek banget Kok bisa? Hmm 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 Mas ini arus listriknya gak ada? Iya ini lagi dicari makanya Kenapa? Harusnya emang ada? Yang itu ada? Iya dua-duanya gak ada Oh dua-duanya gak ada Lagi dicari ini ya makanya Ini dipasang koklam yang lama juga gak nyala Lagi dicari dulu ini Oke Hilang entah kemana Kayaknya ngambek kabelnya Gara-gara mau diganti koklamnya Oke Oke Sudah kita tunggu aja hasilnya kayak gimana nanti ya Nanti akan ada tampilannya setelah jadi Kita lihat Dari depan ke apaan Terus sinarnya seperti apa Kalau misalnya dapet nanti ya sinarnya ya Ya tunggu aja Oke ini udah beres pemasangannya Tadi juga Tadi juga Apa? Apa? Aliran listriknya udah ketemu Yang di depannya ini Floch lampnya Nih sekarang lagi coba dipasang Bukan kabel-kabelnya Kenapa nih? Tadi tapi udah ketemu kan ya Terang sih kelihatannya mah Tadi sempat dicobain disitu Di dalam tapi ya Terang Oke dipasang dulu nih Oke ini kan Sebenernya gak terlalu Beda jauh ya Sama legendernya si Boss ya Cuma kan dia bedanya Si legendernya yang ini Pake ban MT Masih basah banget lagi ini Ini aneh Polisannya Pake ban MT Dan dia belum pake lower ring kit Jadi cuma masih pake Suspensi biasa Masih pake PR biasa Tapi ditambahin Prime Pake prime Jadi biar lebih stabil Dan gak limbung Bagi apa ini mas? Hah? Pake apa? Acelera MT MT? CT apa AT? AT juga ya Eh beda deh Kemarin CT ya kita ya Ini AT Oh iya ya Ini AT ya Sorry Sorry Jadi Kemarin itu kan Yang si Boss pakenya Omikron CT Yang ini dipakenya Yang Omikron AT Beda kembangan sih dia Dan Velgnya juga Beda Ini kita pake yang casting Apa namanya ya Monoblock Kalau gak salah Monoblock Jadi sih ininya nih Ring luarnya ini Bisa dicopot sebenarnya Jadi ada dua Ada dua bagian Misalnya mau coba-coba Ganti warna gitu ya Bagian luarnya ini Bisa nih Diganti Dicopot Terus mungkin di retain Terus pasang lagi Gue penasaran sih Mau ngeliat lampunya Tadi kuningnya tuh Kayak kuning Kuning keijauan gitu ya Tadi ya Saya coba ya Karena memang kelistrikannya Itu kan Harus bener-bener Dicek banget Jadi gak boleh Sampai salah-salah Makanya ini Coba dicek Tadi aja sempat Sempat gak nyala Ternyata aliran listriknya kan Ini lagi dicoba lagi Harusnya sih Bisa yang sekarang Oke udah selesai ini ya Dipasanginnya Ini karena dia Di sealen Jadi biar nempel Ditempelin dulu Direkatin dulu nih Biar sealennya Sampai Kering Ini semuanya Ntar aja kali di jalan ya Soalnya kalau disini kan Boleh buat nyalain gue tuh Nyalain mininya Coba kesana tuh Coba liatin Yang fognya Fognya Dim 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 Tuh Ini ada Kodansnya juga nih Koh Makasih banget Coba foglampnya Foglampnya Dim 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 Barang ternyata Om dan saya lagi Vlog juga Ini Normalnya Luz dimnya Dulu Ini Sangat personal Di luar kota Dibantu buat Bila ada kabut Atau puan deras Buat di luar kota Bener kan ya Kalau ada kabut Hujan deras Bagus Terutama yang warna kuning Ya Om ini Minta Jelasin dikit Om Kalau Ini kan dua warna ya Yang putih Sama yang kuning Fungsinya beda Beda Yang kuningnya Bisa dipungsikan Buat dim Jadi ini Kuningnya Saya connect Buat High beamnya Jadi ini High beam Kuningnya Bisa beam juga Oke Jadi barengan Ini dua warna Bukan yang multi color Ini Mini Projector Dari Geomotor Group Dari keluaran Hyperion Yang mini Tapi Kecil-kecil Caperan Terang banget Oke Oke Jadi Kalau misalnya Dia dari yang putih Bisa didim Yang kuning Tapi kalau Kuningnya nyala Gak bisa ke yang putih Gitu ya Memang Memang Begitu ya Seperti itu Karena Projector Yang multi reflektor Yang multi Yang projector mini Ini Diperuntukkan Buat Ini PRZ Yang kelegender Ataupun Yang inovaribon Tipe V Atau keventurer Yang baru sekarang Oh Ukurannya Ya Ukurannya Kecil-mungil Yes Karena tadi Kan pengennya Tiga warna Tapi ternyata kegedean Kan Gede Soalnya Gak muat Ke Leisender Oke Oke Jadi Dipakainya Yang dua warna Om Kalau kita ngomongin Warna Om Kuning Sama putih Lebih Bagus Mana sih Kalau di hujan deres Atau mungkin Kabut Kuningnya Kuningnya Tembus Oh Nah Nah Itu tadi Bahasanya Tembus Berarti Lebih Nembus Kalau Tadi Kan Gue Tau Bahasanya Apa Ya Masih Agak Gimana Masih Masih Beradu Ya Hujan Terus Agak Putih Kabut Tapi Kalau Kuningnya Kan Kita Jalanan Kelihatan Gitu Tuh Ya Makanya Dipakein Yang Kuningnya Juga Oke Om Kalau Boleh Tau Om Kisaran Harganya Berapa Yang Fock Lamp Buat Hiperion Ini Keluaran Hiperion Di Seluruh Yang Motor Seluruh Indonesia Sama Harganya Merah Satu Juta Setengah Udah Instalasi Satu Juta Setengah Udah Instalasi Mantap Makasih Om Sekalian Pamit Ya Makasih Buat Yang Mau Pasang Lampu Perlampuan Atau Apapun Bisa Langsung Aja Ke Dan Motor Motor Dari Dan Sekitarnya Oke Alamat Ada Di Bawah Atau Bisa hubungin Langsung Ke Om Ada Nomornya Om Ada Di Instagram Di IG Ada Semuanya Tinggal Kalian Cek Di Instagram Atau Di Google Map Ada Alamat Siap Langsung Searching Berat Alamat Di Bawah Terima Terima Terima